What's up basketball fans, welcome back to Time Out Semua kemarin berjalan dengan sangat lancar So thank you once again untuk semuanya Dan sekarang kita ngomongin NBA dulu Berita pertama datangnya dari Russell Westbrook dan juga Houston Rockets Ini katanya Houston Rockets kemarin udah membuat statement bahwa Russell Westbrook akan mendarat di Orlando, Florida hari ini Setelah kita ketahui kemarin ini Russell Westbrook sempat dites hasilnya positif Sehingga dia tidak bisa terbang bareng dengan teammates-nya ke Orlando Jadi kemarin kayaknya sedikit tegang ya para fansnya Houston Rockets Tapi kok belum ada kabar-kabar terbaru dari Russell Westbrook Tapi kemarin akhirnya coachnya mereka yaitu Mike D'Anthony Sudah menyatakan bahwa Russell akan mendarat hari ini Dan tampaknya harus menjalankan beberapa tes dulu sebelum dia bisa bergabung dengan para teammates-nya Untuk latihan dan juga nanti akan scrimmage Ngomongin scrimmage, scrimmage ini akan mulai 2 hari lagi Hari Kamis pagi Jakarta Ini cukup unik beda peraturan ya Dia akan bermainnya 10 menit per quarternya nanti Karena ini mungkin masih penyesuaian adaptasi juga setelah mungkin 4 bulan gak latihan Agar pemainnya gak gampang cedera juga Jadi scrimmage ini game pertamanya Kalau gak salah Orlando Magic lawan Los Angeles Clippers Ini pemainnya mungkin setengah 4 pagi Jakarta Terus setengah 5 ya Gue lupa tapi yang pasti subuh mainnya Tapi gue udah sangat excited banget untuk melihat tim-tim ini scrimmage Ini kayaknya mungkin gak pake jersey latihan Mungkin pake jersey latihan mungkin nanti scrimmagenya Tapi very excited Lalu juga hari ini berita dari bubble adalah Semua di test hasilnya negatif So this bubble thing actually works man Ini bener-bener kita seneng banget dengernya setelah 346 pemain di test hari ini Semua hasilnya negatif Jadi harusnya bubble ini akan aman sih Jadi let's pray guys Cross our fingers agar NBA bisa menyelesaikannya musim ini Amin Oke itu dari NBA dari bubble Oh ada satu lagi gue hampir lupa Gue ada videonya kemarin balapan renang Ini udah agak lama sih videonya Gue gak tau kalian udah pernah lihat atau belum Tapi gue main pas nonton ini gue sangat enjoy banget Yaitu balapan renang antara Marcus Smart dan juga Ennis Kanter dari Boston Celtic So let's check out the clip Oh guys call me Brad Steven The Red Sea from the school time and collected He count us down 3, 2, 1 go Maxonize? 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 Itulah balapan renang antara Marcus Smart dan juga Enis Kanter. Tipis banget tuh ampun ya Marcus Smart menang. Tapi yang pasti itu sesuatu hal yang dilakukan oleh para pemain agar mereka bisa melepas penatnya mereka di bubble. Banyak sekali sih sebenernya di bubble mereka biasanya suka mancing, terus suka beer shotgun kayak Myers Leonard. Dia king of beer shotgun sekarang ini di bubble katanya no one can even come close to him. Lalu juga Disneyland katanya membuka beberapa ride untuk para pemain NBA. Jadi sebenernya banyak sekali aktivitasnya agar para pemain ini gak bosen sih di dalam bubble. So hopefully everybody is having a good time there. And dari NBA sekarang kita pindah ke Liga Thailand. Nah Liga Thailand ini akan dimulai. Gue jujur belum melihat detail beritanya karena gue beberapa hari terakhirnya kan memang gak megang HP gue banget. Jadi gue udah lihat posternya Liga Thailand ini udah akan mulai. Tadi kemarin juga salah satu pemainnya Wuti Pong Dasom pun udah get ready banget. Tapi yang pasti ini salah satu angin segar untuk olahraga di Asia Tenggara. Ini bisa menjadi Liga pertama mungkin di Asia Tenggara. Akan mulai mungkin dengan Vietnam juga. Karena gue tau di Vietnam juga case-nya sangat sedikit. Tapi jelas TBL akan mulai sebentar lagi. So hopefully IBL nanti bisa mengikuti jejaknya TBL juga. Untuk mulai dalam satu setengah bulan lagi. So itu aja sih gue pengen share. Kalau gue masih tau aja sebenernya kalau Liga Thailand udah mau mulai gitu aja sih. And then next berita dari Indonesia. Pertama ada seorang pemain yang baru saja masuk ke UPH College. Yaitu Vanissa Siregar. Wah Vanissa ini baru aja pindah klub ternyata. Dan kan waktu itu kita tau dia klubnya Victoria. Sekarang dia bergabung dengan Bulls. Agar bisa satu tim dengan teman dekatnya yaitu Caca. Nah gila sih. Dua Caca dan Vanissa ini pasti ditunggu-tunggu banget nanti saat kelompok umur 16 tahun. Ini kayak masih KU 16 termainnya. Saat kompetisi KU 16 sudah main antar klub ini Bulls akan menjadi kekuatan yang menyeramkan. Menurut gue dan ini saingannya langsung dengan Victoria-nya juga nanti. So gue menunggu-menunggu banget nanti saat Victoria ketemu dengan Bulls. Oke next terakhir berita dari SMP Negeri 19 Jakarta. Baru aja mendapatkan seorang pemain yang sangat berbakat juga. Kalau gue gak salah Vanissa dan juga Caca ini juga dari SMP Negeri 19 ya kalau gue gak salah. Jadi ada penerusnya nih datang nih yaitu Abby Puja Kusuma atau anaknya Om Andi Batam. Abby ini salah satu pemain yang sangat berbakat banget. Jujur gue belum pernah sempet nonton Abby tapi gue udah liat videonya dan gue tau ini wah gila pelan bapaknya turunnya ke anaknya banget nih si Abby. Jadi gue masih mencari nih kesempatan untuk menonton Abby. Semoga abis pandemi ini bisa ngeliput Abby. So yang pasti Abby ini menurut gue akan jadi addition yang bagus banget untuk basket SMP Negeri 19 Jakarta. So guys berita basketnya itu dulu hari ini. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys next video. Peace!